Rencananya semuanya sudah punya rencana mau buka usaha sendiri. Ada yang mau buka kiosk, ada yang mau usaha online. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang memberikan kegiatan pelatihan di tiga lembaga yang ditunjuknya. Sebagai tempat pelatihan program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja tahun anggaran 2019. Mereka diberikan pelatihan guna penguatan kapasitas. Lembaga pelatihan kerja seperti di LPK Pujilestari diberikan pelatihan di bidang Tata Rias, LPK Maharani di bidang Prosesing, Makanan, dan Tata Boga, serta di LPK Aktual di bidang Tata Boga. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan selama sembilan hari dan resmi ditutup oleh Kepala Bidang Produktivitas dan Pelatihan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang Jumat 9 Agustus 2019. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang Asep Sudrajat menyebutkan kegiatan pelatihan diselenggarakan untuk dapat pemajukan masyarakat yang nantinya bisa membuka usaha setelah dilakukan pelatihan oleh pihak di Snacker Trans sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di Sumedang. Selain itu juga pihaknya banyak menggelar pelatihan-pelatihan lain yang diselenggarakan balai latihan kerja. Kemarin kita buka juga seperti LPK Aktual dan yang lainnya ini menyangkut dengan pelatihan praktis seperti Tata Boga, bagaimana dia bisa membuat kue dengan bisa memasak yang bagus. Minimal dia kalau mau bikin kue itu untuk lingkungannya lah, untuk kemandirian usaha. Jadi One Pilejuan Produk ini juga saya, ini program Pak Bupati ini saya dukung juga dengan kewirausahaan pribadi masing-masing. Minimal di rumah-rumah lah seperti bisa bikin begini kan dijual juga bisa lah. Secara online gitu rata-rata kita juga di LPK kemarin itu ya menyangkut dengan Tata Rias lah. Tata Rias. Kalau Tata Rias itu minimal ada yang kawin di lingkungannya gitu ya. Kalau dia bisa ngerias lumayan Pak. Satu kali rias berapa gitu kan. Nanti diarahkannya kepada apa, bekerja, diarahkannya kepada wirausaha meniri di lingkungan masing-masing. Seperti tadi Pak Ewan mengatakan di Rencakalong juga sama, olahan tepung singkong gitu kan. Terus macam-macam lah banyak ada yang berkaitan dengan menjahit. BLK saja kita dapat bantuan pusat itu puluhan paket yang dilatih itu untuk tahun sekarang itu 2.500 orang. Itu berkaitan dengan ngelas, perbengkelan, listrik, AC, forklip gitu. Kemarin juga lumayan ada satu perusahaan minta operator forklip gitu ya ke kita. Nah dan kita kirim karena sudah terlatih oleh kita. Jadi ini cukup luar biasa lah beberapa langkah-langkah yang dilakukan Pak Bupati dalam rangka memajukan kebupaten Sumedang ini gitu ya. Ini kan sesuai dengan arahan Pak Bupati, Pak Wabupak Asyikda bahwa Sumedang ini harus menjadi kebupaten termaju gitu. Yunita Andrian, 35 tahun, warga RT04 RW01, Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara, mengaku senang dengan adanya pelatihan tersebut. Sehingga ke depannya dia bisa mencoba membuka usaha sendiri. Kesannya senang, dapat ilmu baru, dapat saudara-saudara baru karena ini dari berbagai pelosok. Enggak, 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 beda-beda kan gitu. Ya, habis dapat ilmu kan nanti kita bisa mengembangkan ilmu yang kemarin kita pelajari selama 9 hari. Mudah-mudahan kita bisa buka usaha sendiri gitu. Dari 9 hari itu sudah bisa apa aja? Sudah bisa apa aja? Alhamdulillah, sudah bisa semuanya ya. Semuanya dari kue kik, sama kue-kue kering, sama masakan-masakan juga udah mulai pada pinter semuanya. Nanti setelah selesai kelihatan, mau buka usaha sendiri atau gimana? Ya, insya Allah kita rencananya semuanya udah punya rencana mau buka usaha sendiri. Ada yang mau buka kiosk, ada yang mau usaha online, ada yang mau usaha di rumah juga. Jadi ilmu yang kemarin kita dapat semuanya dimanfaatkan. Karena kan kalau sengaja kursus itu kan lumayan ya harus ngeluarin biaya. Kalau pelatihan kayak kemarin kan kita udah dapet ilmu banyak. Pokoknya bermanfaat banget buat kita semua gitu. Di apa ya, pelatihan seperti ini diperbanyak gitu. Soalnya bisa bermanfaat juga buat ibu-ibu rumah tangga yang daripada diem di rumah aja gitu kan. Bisa berkreasi, bisa sambil ngurus anak tapi bisa berkreasi juga, bisa berusaha juga gitu. Bisa wira usaha juga gitu kan. Iwa Rahmaturnama, Semudang Online melaporkan.